Hai halo guys malah channel metologi di video kali ini kita akan mereview ya layanan cloud VPS terbaru dari node.id nah nanti buat teman-teman yang mau tertarik mencoba layanan VPS dari node.id ini bisa daftar dari link yang ada di rupsi Oke kita lihat aja langsung di websitenya node.id dimana dia menggunakan Intel Platinum CPU ya dan juga sudah menggunakan tiga kali replikasi nfm edis sehingga backup dari cloud VPS nya itu juga sangat-sangat terjaga dengan baik ya karena udah dua-tiga kali replikasi dan juga disedari kelebihannya dia menggunakan secondly billingnya ini udah sama seperti kalau VPS di luar negeri seperti voucher di jualan dan juga lain not dimana konsepnya itu pay as you go kita hanya ditagihkan berdasarkan resource VPS yang kita gunakan dan tagihannya itu di sini kalau kita lihat di bagian pricingnya Hai kelihatan di pressingnya Hai nah ini ada yang secondly kalau teman-teman mau konsep PSU go teman-teman tinggal pilih aja ke yang secondly nya nah disini 0,1 rupiah per detik secondnya Hai bahkan ini lebih bagus lagi daripada yang di falsedator digital jen ya kena itu hanya per detik yang ini Oke kita akan lihat langsung performanya disini kami sudah melakukan benchmark performa menggunakan Benz sh dan yaps ya untuk Benz performa teman-teman dari Benz maknya menggunakan script BNSA itu dia CPU modalnya terdeteksi Intel Xeon Platinum 8176 CPU 2,1 ghz ini sesuai dengan website mereka ya kena banyak juga layanan-layanan klub VPS itu antara yang di websitenya dengan yang di benchmark itu berbeda gitu namun di node.id ini sama untuk CPU-nya memorinya kita dapat 4 giga hadisnya 20 giga ya nanti kalau teman-teman mau spek yang lebih tinggi lagi teman-teman bisa pilih pada saat teman-teman berlangganan Nah untuk IO speednya afriknya 715 mbps dan ini udah kategori bagus ya karena di atas 500 itu udah sangat bagus lah udah cocok untuk aplikasi web server ataupun database server itu udah bisa teman-teman gunakan VPS nya untuk speed testnya uploadnya 937 mbps downloadnya 923 mbps dan latensinya 0,65 ms ini jarangnya ada klub VPS di lokal terutama VPS lokal yang speed upload dan downloadnya itu di atas 500 nah kami baru ketemu dua ya satu itu ada warna host yang kedua baru node.id ini untuk VPS lokal tapi kalau teman-teman berlangganan VPS luar seperti voucher di celokan Linode itu biasanya udah di atas 500-500 mbps semua dan kecenderungannya itu rata-rata sekitar 900-1 gigabit per second nah kami juga udah melakukan uji coba ya di speed testnya menggunakan yaps dimana untuk block size 4k dia dapatnya 190 mbps 64k nya 1,65 gigabit per second dan ini ke dari kehasil speed test kita kualitasnya bisa dikatakan cukup bagus untuk kualitas dari disk nvma VPS node.id ini nah kami juga sudah melakukan ping latensinya dari ESP indium jadi kami menggunakan ESP indium kami mencoba ping untuk mengetahui berapa sih latensi IP VPS dari node.id ini kalau kita ping menggunakan jaringan dari internet indium nah kita mendapatkan ya di sini minimum itu paling kecil 28 miliseken maksimum itu 110 miliseken afriknya 44 miliseken nah kalau kita lihat dari rata-ratanya afriknya itu kan 44 miliseken ya ini udah kategori tegolong normal dan bagus untuk VPS lokal karena VPS lokal itu memang dia dua digit tidak bisa satu digit ya jadi dia lihat di bawah 50ms itu udah kategorinya udah bagus gitu kalau bisa bisa dibawah misalnya kayak 15 atau 20 itu udah sangat bagus kalau untuk VPS lokal menggol teman-teman mau yang latensinya lebih kecil teman-teman bisa coba berlangganan VPS luar seperti voucher kontabo itu biasanya latensinya di bawah 30ms Oke dari kesimpulannya kita melakukan uji coba VPS Cloud VPS ya dari node.id ini kami bisa katakan performanya bagus nanti kalau teman-teman sesuai ataupun teman-teman mau coba trial itu teman-teman bisa daftar aja linknya deskripsi nanti bisa request trial melalui ticketing dari node.id nya tapi kalau teman-teman udah melihat review kami ini dan terlihat kualitasnya cukup bagus teman-teman bisa langsung aja daftar pakai link deskripsi langsung berlangganan per bulan atau pilih yang secondly Oke kalau ada pertanyaan mengenai cloud VPS dari node.id atau teman-teman mau join grup telegram kami yang dimana disitu banyak membahas tentang jaringan cloud dan juga mikrotik ya teman-teman bisa join di grup telegram yang ada di deskripsi Oke sampai ketemu lagi di video video ini thank you guys